Hai Dudes, selamat datang kembali di channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue Aras yang sedang Di video kali ini gue bakal ngelakuin sesuatu yang pernah gue lakuin di tahun lalu Yaitu adalah gue mau merekap koleksi jam tangan yang gue punya Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian bisa terupdate jika kita mengupload video dari Waktu ke Waktu And let's play Oke disini sudah ada koleksi jam tangan gue Jadi sudah lama tidak melakukan update koleksi jam tangan Terakhir di tahun lalu dan sekarang gue mau ngelakuin Yang akan kita lakukan mungkin secara rutin setiap tahun ya Jadi update koleksi jam tangan gue Dan mungkin sebelum kita mulai terjun di koleksi jam tangan yang gue punya sekarang Gue bakal ceritain ada beberapa jam tangan yang pergi Ada yang pergi dari koleksi gue yaitu salah satunya adalah AV8 Gue kasih ke rekan gue Aras on the camera Lalu ada jam tangan expedition yang chronograph Gue kasih ke sahabat gue Lalu yang terakhir pergi adalah Alexander Christie pembelian dari bokap gue Itu juga tidak gue kasih Cuman sudah rusak Sudah movementnya sudah rusak Tidak bisa diperbaiki lagi Jadi ya terpaksa gue harus menaruhnya Menyimpannya Tetap masih gue simpan Cuman di luar dari koleksi jam tangan gue Jadi sekarang yang ada di depan kita Adalah jam tangan gue yang masih aktif Yang masih berfungsi dengan baik Untuk yang pertama yang mau gue bahas adalah jam tangan yang gue pakai sekarang Yaitu adalah jam tangan Orient Ray Raven Dimana jam tangan ini menurut gue sangat bersejarah Yang memulai perjalanan dari waktu ke waktu Ini adalah jam tangan yang pertama kali dibuat videonya di waktu ke waktu Dan ini merupakan jam tangan yang sangat bermakna Karena untuk mendapatkan jam tangan ini Perjuangannya begitu berat Karena gue harus pergi dari satu mal ke mal yang lain Dari satu toko ke toko yang lain Dari satu pasar ke pasar yang lain Untuk bisa mendapatkan jam tangan ini Dan ini merupakan jam tangan Diver Automatic Orient Dari Ray Raven 1 Oke mungkin kita akan bergerak dari sini dulu Dari jam tangan Quartz Jadi disini gue udah gue susun ya jam tangan gue Berdasarkan jenis-jenis strapnya gitu Jadi ini yang strap berbahan kain gitu kan Yang pertama adalah jam tangan Timex Expedition Dimana ini movementnya sudah rontok Sudah rusak Gue udah pernah bikin videonya Jadi sudah bukan movement original Sudah diganti movementnya Tapi sekarang bisa berfungsi dengan normal Aslinya dia menggunakan leather strap Tapi karena leather strapnya juga sudah sangat berumur Sudah tua Sudah rusak Jadi gue ganti dengan netto strap Dan usia jam tangan ini mungkin Sudah gue punya ketika gue usia 17 tahun ya Jadi ini jam tangan pertama gue ketika dewasa Jam tangannya sekarang masih berfungsi Masih gue pakai Dan ya gue masih sangat senang dengan jam tangan ini Dan gue akan jaga terus jam tangan ini Next mungkin kita akan ke sini dulu Ini adalah jam tangan 6 Seri Mandala Quartz Jadi ini adalah jam tangan brand lokal Dan sangat membanggakan ya Buat kita punya brand jam tangan lokal gitu ya Dan ini movementnya movement quartz Dengan movement Miyota Kita juga udah pernah review jam tangan ini Aslinya jam tangan ini menggunakan leather strap Tapi gue ganti dengan netto strap Warna olive green gini Karena menurut gue Desainnya yang militaristic Dan juga agak semi-semi Aviator gitu ya Jam tangan-jam tangan untuk pilot Jadi gue rasa akan sangat cocok menggunakan Jam tangan ini dengan netto strap yang warnanya green seperti ini Dan untuk netto strapnya sendiri Gue menggunakan netto strap bekasan dari Aviate Atau jam tangan yang gue kasih ke rekan gue under camera Gue simpen sebagai kenang-kenangannya Netto strapnya tetap gue pakai untuk jam tangan gue yang ini Dan jam tangan ini langsung gue peroleh dari brandnya Jadi gue tidak beli jam tangan ini Gue dapet langsung dari brand 6watch Terima kasih Appreciate to 6watch Oke kita next lagi Ke jam tangan ini Ini adalah jam tangan Alexander istri Bukan Alexander Christie Jadi ini adalah jam tangan Pemberian dari istri gue Ketika gue masih pacaran Jadi gue dibeliin jam tangan ini Dan ini adalah jam tangan satu-satunya Yang gue punya yang warna dari casingnya itu Tidak silver atau tidak black Jadi ini rose gold gitu ya Jadi ya ini sangat-sangat spesial di koleksi gue Karena memberikan sentuhan yang berbeda gitu Dan gue mengganti strapnya dengan perlon strap Warna hijau Jadi memang gue agak-agak suka dengan warna hijau-hijau daun gitu ya Warna-warna yang sejuk gitu Dipakai dan juga maco gitu kan Jadi gue rasa warna rose gold dipadukan dengan perlon strap Warna green seperti ini Menurut gue sangat cocok Dan juga kenapa gue pilih perlon strap Karena menurut gue biar variasi aja Karena memang di koleksi gue Ada yang pake neto Ada yang rubber Ada yang leather Ada yang bracelet Dan belum ada yang pake perlon Jadi biar lengkap Gue pake perlon strap Ini untuk jam tangan Alexander Christie Lalu next kita ke jam tangan yang ini Yang berbahan kulit ya Strapnya ya Yaitu adalah Orient Bambino Small Second Merupakan jam tangan Orient Yang menjadi video kedua di channel waktu ke waktu Dan ada cerita menarik juga Dari jam tangan ini Dimana gue bisa mendapatkan voucher yang cukup besar Dimana waktu itu gue menceritakan pengalaman gue Untuk mendapatkan Orient Ray Raven ini Di komunitas Orient Indonesia Dan gue mendapatkan voucher Karena menurut mereka cerita gue menarik Jadi gue bisa beli jam tangan ini Dan yang paling menarik dari jam tangan ini adalah Bentuknya Terutama dibentuk dari kristalnya ya Yang melengkung Dan ini merupakan jam tangan yang paling disukai Sama istri gue Jadi menurut istri gue ini adalah jam tangan yang paling keren Yang paling terlihat mewah yang gue punya Tapi jujur Gue tidak terlalu sering pakai jam tangan ini Meskipun ya gue punya list jam tangan Dimana gue harus pakai jam tangan itu setiap minggu Cuman gue Tidak terlalu sering pakai jam tangan ini Karena Gue merasa jam tangan ini Saking spesialnya Jadi gue agak Males untuk pakai hari-hari gitu Kayak sayang aja gitu Jadi Ya ini jarang gue pakai Kalau bisa dilihat disini Leather strapnya masih original Masih bagus banget Kualitasnya juga sebenarnya sih Kalau leather strapnya Kualitasnya gak spesial gitu Cuman Karena mungkin gue jarang pakai Jadi kondisinya sampai sekarang masih bagus Lalu next lagi Ke jam tangan yang ini Yaitu adalah Seiko 5 SNXS 77 K1 Dengan blue dial Dimana gue menggunakan Leather strap Warna senada dengan dialnya Supaya lebih matching gitu kan Gue menggunakan leather strap Dari HNMD Leatherworks Lalu Untuk jam tangan ini Merupakan pemberian dari istri gue juga Cuman gue yang milih Jadi waktu itu gue ulang tahun Gue ditanya Mau kado apa Ya otomatis jawabannya adalah jam tangan Dan gue pilih jam tangan ini Dan jam tangan ini juga Sangat membantu channel waktu ke waktu Karena ini merupakan salah satu video Dengan view tertinggi di waktu ke waktu Berkat jam tangan ini Dan juga jam tangan ini Menurut gue ukurannya paling pas Di tangan gue Dengan diameter 37 mm Dan dialnya ini Bener-bener cantik Dan ini merupakan Salah satu jam tangan Favorit yang Sering gue pakai gitu Meskipun Kadang di luar dari list ini Kadang gue suka curi-curi Pakai jam tangan ini Di luar dari list Yang harus gue pakai Secara overall Pengalaman gue Menggunakan jam tangan ini Menyenangkan Ukurannya bagus Dan gue cukup sering Mendapatkan komplimen Dari orang-orang Yang melihat Gue menggunakan jam tangan ini Dan yang menarik juga Jadi waktu itu Gue pernah di DM Oleh salah satu Followers Dan juga penonton Waktu ke waktu Dia membeli jam tangan Yang sama Dan strapnya pun Diganti Persis seperti ini Dan gue Cukup terharu ya Maksudnya Gue Bisa sedikit Memberikan Sebuah inspirasi Pada penonton Waktu ke waktu Sehingga dia bisa Mendapatkan Jam tangan Yang dia suka Dan bahkan Persis seperti ini Jadi gue cukup senang Dengan hal itu Terima kasih Appreciate Lalu kita Next lagi Ke jam tangan Berikutnya Yaitu adalah Jam tangan Invicta Pro Diver Jadi ini gue nitip Sama teman gue Yang kuliah di Amerika Kebetulan Dia lagi mau pulang Terus disana lagi ada Diskon Besar-besaran Jadi gue beli jam tangan ini Itu di Harga di bawah 1 juta Tapi Ketika gue pakai Ternyata akurasinya itu Ancur banget Sehingga Mau gak mau Gue melakukan Kalibrasi terhadap Jam tangan ini Nah untuk Braceletnya sendiri Gue ganti dengan Jubilee Karena menurut gue Lebih cocok Lebih masuk Dengan secara Overall desainnya Dimana Strap bawaannya itu Dia rubber strap Dan menurut gue Rubber strapnya sih Kualitasnya oke Cuman desainnya itu Terlalu bulky Jadi Gue ganti dengan Jubilee bracelet Seperti ini Dan menurut gue Terlihat lebih Lebih mewah Terlihat lebih mewah Dan yang menarik juga Salah satunya Adalah di bagian Belakang Itu dia sudah See through cashback Jadi Jarang menurut gue Ada jam tangan Diver 200 meter Yang sudah Memiliki See through cashback Seperti ini Lalu Nextnya Ada di Jam tangan Seiko Kinetic Auto Relay Bahannya Titanium Dan ini Merupakan Jam tangan Pemberian dari Bokap gue Dan ini adalah Jam tangan Tempur Yang Paling Sering gue Pakai Dan yang paling lama Gue pakai Semua kegiatan Aktivitas Aktivitas yang Berbau Fisik gitu ya Outdoor Sering ke Basahan Kebentur-bentur Gue pasti pakai Jam tangan ini Karena Jam tangan ini Selain dari Bahannya Titanium Dan ringan Itu juga Dia sudah 200 meter Water resistant Jadi Gue dengan Sangat tenang Menggunakan Jam tangan ini Dan kalau Dilihat Detailnya Disini Memang Dari sisi Kristalnya Sudah banyak Baret Karena Ini adalah Jam tangan Yang banyak Menemani Gue di setiap Fase kehidupan Yang gue lewatin Ada jam tangan ini Jadi ini adalah Jam tangan yang Sangat spesial Dan juga Movement Kinetic Auto Relay Itu sangat Sangat praktis Sangat Sangat Enak Untuk digunakan Jadi Dia menggunakan Movement Quartz Tapi dia juga Punya Power reserve Dan juga Bisa mengisi Daya dengan Gaya kinetik Jadi Kalau misalkan Dia sedang Tidak dipakai Sekitar 3 harian Dia bakal Mati Bakal mati Sendiri Nanti ketika Kita mau pakai Tinggal digoyang-goyangin Dikit Dia langsung Ikutin Jam yang sekarang Tapi memang Movement ini Pernah Rusak Pernah Apa namanya Gue service Dan biayanya pun Lumayan mahal Kurang lebih Hampir 1 jutaan Untuk servisnya Tapi Menurut gue worth it Karena jam tangan ini Bener-bener Berarti Buat gue Lalu Nextnya Ada Ini Seiko SNN 151 P1 Dimana Ini adalah Jam tangan Panda Chronograph Gue satu-satunya Dan yang Paling gue suka Disini Ya Pasti adalah Dialnya Dialnya Ini bener-bener Cantik Desainnya Bener-bener Elegan Simetrik Semuanya Inline Sesuai Dengan Apa yang Gue inginkan Sesuai Dengan Apa yang Gue harapkan Dan juga Movementnya Meskipun Dia quartz Tapi Dia sudah Sweeping Second Jadi Kalau misalkan Kita Mulai Start Disini Kita Bisa Lihat Dari Sisi Detiknya Itu Jalannya Halus Banget Jadi Seperti Jam tangan Otomatik Untuk Second Dari Chronographnya Dan Menurut Gue Dari Sisi Desainnya Ukurannya Terus Dari Quality Dari Buildnya Menurut Gue Juga Oke Dan Harganya Juga Lumayan Terjangkau Makanya Gue Beli Jam tangan Ini Dan Ini Salah Satu Favorit Gue Juga Lalu Kita Bergerak Ke Jam tangan G-Shock Yang Merupakan Jam tangan G-Shock Pertama Yang Gue Punya Sendiri Yang Gue Beli Sendiri Yaitu Adalah DW 5600 Ini Adalah Jam tangan G-Shock Pertama Gue Setelah Mungkin Ketika Waktu Itu Gue Punya SMP Dan Ini Jam tangan G-Shock Pertama Yang Gue Beli Sendiri Dan Pengalaman Gue Mindset Gue Berubah Dengan Jam tangan Ini Terhadap G-Shock Jadi Mindset Gue Berubah Jadi Gue Sekarang Bisa Menikmati G-Shock Bisa Paham Kenapa Orang Suka Dengan G-Shock Karena Memang Dia Ringan Tahan Banting Bener Bener Enak Dipakai Nyaman Dan Juga Dari Sisi Harga Masih Cukup Reasonable Untuk Seri-seri Tertentu Dan Ini Merupakan Seri Yang Paling Gue Suka Karena Desainnya Bener Bener Klasik Gitu Kan Mirip Banget Dengan G-Shock Yang Original Pertama Kali Diluncurkan Gitu Jadi Ini Adalah Jam Tangan G-Shock Pertama Yang Merubah Sudut Pandang Gue Terhadap G-Shock Lalu Gue Juga Ada Disini Sebenernya Bukan Jam Tangan Gue Ini Adalah Jam Tangan Dari Bokap Gue Ini Adalah Jam Tangan G-Shock Seri GD Strip 400 Dan Ini Disini Cuma Dicopot Karena Bokap Gue Gak Terlalu Suka Ini Adalah Jam Tangan Yang Gue Belikan Pada Saat Bokap Gue Berulang Tahun Waktu Itu Beliau Lagi Sering Pergi Keluar Kota Dinas Dan Waktu Itu Sempat Cerita Pengen Punya Jam Tangan Yang Tahan Banting Yang Tidak Terlalu Mahal Yang Yang Enak Dipakai Akhirnya Gue Beli Jam Gue Masukin Aja Kedalam Video Ini Kedalam Salah Satu Jam Tangan Yang Sedang Ada Di Gue Atau Sedang Gue Pegang Jam Tangan Ini Sudah Memiliki Komplication Yang Menurut Gue Sedikit Lebih Lengkap Dibanding Jam Tangan DW 5600 Yaitu Dia Sudah World Timenya Jadi Lebih Praktis Kalau Misalkan Kalian Sering Pergi Keluar Negeri Ini Lebih Praktis Untuk Besar Nah Sekarang Kita Beralih Ke Yang Ada Di Dalam Box Yang Ada Di Dalam Box Ini Menurut Gue Adalah Jam Tangan Yang Cukup Spesial Buat Gue Dan Mungkin Akan Menjadi Keepers Yang Lain Pastinya Akan Menjadi Keepers Apalagi Kalau Itu Pemberian Dari Orang Jadi Pasti Akan Gue Simpen Cuman Ya Nggak Nutup Kemungkinan Kalau Dari Yang Gue Beli Sendiri Nah Inilah Yang Ada Di Box Yang Sangat Spesial Di Hati Gue Dan Mungkin Yang Pertama Yang Mau Gue Bahas Adalah Yang Ini Yaitu Adalah Jam Tangan T-Shot Automatic Chronograph Yang Dimana Gue Beli Jam Tangan Ini Patungan Sama Bokap Gue Jadi Ini Jam Tangan Swiss Satu-satunya Yang Ada Di Koleksi Gue Dan Menurut Gue Mungkin Ukurannya Sekarah Agak Terlalu Besar Cuman Dari Sisi Apa Namanya Diameter Dan Lak-tulak Masih Aman Di Tangan Gue Cuman Ketebalannya Aja Yang Bener-bener Balki Di 16 Millimeter Yes 16 Millimeter Tebal Banget Bro Cuman Ya Menurut Gue Ini Adalah Jam Tangan Yang Sangat Berarti Karena Ini Adalah Jam Tangan Swiss Pertama Gue Dan Juga Ini Adalah Jam Tangan Yang Gue Beli Bersama Dengan Bokap Gue Jadi Ini Pastinya Nggak Kemana Mana Terus Dari Yang Kedua Adalah Ini Jam Tangan SKX 009 Dengan Jubilee Bracelet Dari Tebak Dari Mana Yes Betul Dari Situ Dari Mana Ya Dari Situ Dari Mana Gue Lupa Nama Brand Yes Dari Miltad Dari Miltad Jadi Ini Jam Tangan SKX 009 Dari Miltad Dan Ini Sebenernya Adalah Jam Tangan Punya Bokap Gue Jadi Ini Jam Tangan Bokap Gue Yang Mana Sepertinya Bokap Gue Tidak Terlalu Suka Dengan Jam Tangan Ini Akhirnya Jadi Diserahkan Gue Gue Nggak Tau Dikasih Atau Dipinyemin Selam Cuman Seenggaknya Sekarang Jam Tangan Ada Di Gue Jadi Ini Adalah Jam Tangan Diver Ini Adalah Jam Tangan Diver Pertama Otomatik Bokap Gue Jadi Selama Ini Bokap Gue Belum Punya Jam Tangan Otomatik Diver Dan Ini Adalah Jam Tangan Otomatik Diver Pertama Bokap Gue Dan Sekarang Ada Di Gue Dan Ini Adalah Jam Tangan Yang Paling Sering Dapat Komplimen Ketika Gue Pakai Jadi Ini Entah Kenapa Noticeable Banget Jadi Malah Kadang Gue Agak Ngeri Pakainya Karena Mungkin Orang Mengira Ini Jam Tangan Yang Sangat Mewah Sangat Mahal Padahal Ya Sebenernya Gak Terlalu Juga Gitu Tapi Gue Gak Tahu Kenapa Ini Sering Mendapatkan Komplimen Dari Orang Orang Yang Melihat Gue Memakai Jam Tangan Ini Gitu Lalu Yang Terakhir Tapi Menurut Gue Adalah Jam Tangan Orient Kamasu Green Dial Dan Ini Merupakan Jam Tangan Orient Terakhir Yang Gue Punya Jadi Ini Jam Tangan Terbaru Yang Gue Punya Dari Orient Dan Ini Merupakan Jam Tangan Yang Cukup Sulit Dicari Sekarang Keberadaannya Ini Agak Goib Susah Untuk Carinya Dan Jam Tangan Ini Awalnya Gue Sempat Ragu Untuk Membeli Jam Tangan Ini Karena Gue Sudah Punya Orient Re Reven 1 Tapi Akhirnya Gue Putuskan Untuk Membeli Karena Dari Sisi Dial Yang Sangat Menarik Hati Lalu Dari Crystal Sudah Sefire Dan Ketika Gue Kembali Ke Toko Itu Jadi Pertama Kali Gue Dateng Gue Cuma Lihat Nggak Beli Terus Akhirnya Gue Balik Lagi Ternyata Barangnya Udah Nggak Ada Nah Cuma Gue Coba Ngobrol Sama Store Manager Atau Apa Namanya Sales Yang Ada Disitu Ternyata Coba Dicarikan Barangnya Masih Ada Satu Di Gudang Dan Langsung Gue Beli Jadi Ini Adalah Jam Tangan Salah Satu Yang Paling Favorit Juga Tapi Entah Kenapa Gue Melihat Jam Tangan Ini Ini Memiliki Karismanya Tersendiri Terutama Dari Dial nya Oke Kurang Lebih Itu Adalah Koleksi Jam Tangan Yang Gue Punya Semoga Koleksi Gue Yang Tidak Seberapa Ini Pastinya Ya Pasti Kalian Juga Punya Koleksi Yang Lebih Banyak Lebih Bagus Cuman Menurut Gue Koleksi Yang Gue Punya Ini Bener Bener Berharga Buat Gue Punya Sejarah Punya Ceritanya Masing Dan Gue Sangat Menghargai Setiap Jam Tangan Yang Gue Punya Oke Terima Kasih Kita Kembali Studio Oke Tadi Adalah Rekap Koleksi Jam Tangan Gue Di Tahun 2020 Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih See you In Another Video And Bye Bye